Kita ke informasi dari daerah pemirsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott sepakat menyelesaikan berbagai masalah bilateral kamis pagi di Batam, Kepulauan Riau. Hal itu termasuk isu penyadapan dan mencari peluang kerjasama baru pada masa mendatang. Kedua negara sepakat menyelesaikan masalah di antara Indonesia dan Australia. Hal itu diungkapkan Presiden saat bertemu Tony Abbott di Batam. Presiden menekankan pentingnya kemitraan berdasarkan prinsip mutual benefit dan mutual respect. Presiden SBI juga menegaskan isu penyadapan tahun 2013 penting untuk diselesaikan. Indonesia melalui Menlu Martina Telgawa telah mengajukan usulan protokol dan code of conduct. Sementara itu Perdana Menteri Australia meyakini isu intelijen dan penyadapan segera dipecahkan Menlu RI dan Menlu Australia Julie Bishop. Abbott juga menyatakan kerjasama intelijen diperlukan untuk menjaga perdamaian dan dukungan terhadap integritas teritorial Indonesia. Upaya Australia dan Indonesia untuk mengatasi dan menyelesaikan satu isu yang sempat mengganggu hubungan bilateral kami yaitu isu penyadapan atau penyadapan yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Sebenarnya langkah-langkah bersama untuk mengatasi hal seperti itu dan untuk tidak terjadi lagi terus kami lakukan.